Ini kayak botol susu bayi ya? Ini kayak TV media yang peral termasak tau. Hai hai hai, aku baru aja pulang abis dari olahraga sama temen-temen. Dan aku lagi rajin banget sama yang namanya olahraga dan aku lagi aware sama yang namanya wellness. Karena tuh kalo abis olahraga tuh rasanya jadi lebih mindful, lebih happy, lebih fresh dan semangat menjalani aktivitas. Ya gak sih? Jadi aktivitas aku, aku bener-bener luangin waktu untuk olahraga. Yuk! Nah karena aku lagi aware sama yang namanya produk-produk wellness beserta kandungannya, aku mulai searching-searching nih dan ternyata aku ketemu deterjen favorit yang aku suka banget karena gak cuma wanginya yang harum, tapi juga kandungan-kandungannya bikin aku amaze. Nah ini dia produk yang bikin aku amaze. Soclean Liquid Nature Series Provence Lavender. Deterjen pertama yang diperkaya dengan Natural Essential Oil yang wanginya enak banget. Udah kayak di Provence Perancis. Dan ini tuh memberikan keharuman yang lembut, tahan lama. Kita tuh jadi kayak nyuci, tapi sambil me time. Soalnya wanginya enak banget, super relaxing. Aku suka banget sama produk ini. Jadi sekarang kalo aku nyuci, aku selalu pakai Soclean Liquid Provence Lavender yang terbuat dari Natural Essential Oil dari Provence Lavender. Nah, aku juga mau share ke kalian nih tips mencuci baju olahraga setelah digunakan. Biasanya aku angin-anginkan atau jemur terlebih dahulu, lalu direndam dengan suhu air normal. Masukkan deterjen secukupnya, dan cuci dengan menggunakan tangan. Dan terakhir tinggal dikeringkan di bawah matahari langsung. Hmm, wangi banget. Pakaian jadi harum, lembut, dan menenangkan yang tahan lama. Jadi pas lagi nyuci gini tuh kayak lagi dikasih red diffuser di mana-mana guys. Wangi banget. Dan selain kandungan bahan-bahannya, yang bikin aku amazed dan happy lagi, karena ini tuh dermatologically tested. Jadi aman di kulit sensitif, dan juga plain based formula. Dan tentunya bikin pakaian-pakaian aku lebih bersih hingga serat terdalam. Keren kan? Oh iya, kebetulan Soclean Liquid Provence Lavender lagi ngadain Soclean Perancis Faganza dengan total hadiahnya ratusan juta rupiah. Periodenya mulai dari 1 September 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Kalian bisa ikutan loh dengan cara membeli 2 Pouch Soclean Liquid Provence Lavender. Ukurannya 565, 625, atau 750 mili. Yuk buruan ikutan, siapa tau kalian yang beruntung. Hai, kembali lagi di review barang unik sama aku Titi dan... Tian. Di Titi dan Tian. Kalian udah subscribe belum? Jangan lupa subscribe dong ya, supaya kita makin semangat. Oke, kali ini kira-kira kita bakalan review barang unik apa aja ya. Kita lihat barang pertama. Terima kasih. Buat yang bikin gitu-gitu. Emang begitu ya? Bisa ya? Sebenernya benar buat adonan, tapi ini sebuah cetakan juga. Cetakan apa? Keluarnya lingkaran. Iya. Cone. Pertanyaannya cetakan apa gitu ya? Cetakan apa? Donut. Yes. Oh betul. Wah cetakan banget. Bukannya lengket banget ya. Bisa dicoba nggak? Itu udah ada. Oh mantap. Wih niat banget. Bisa sekalian bikin donat, gengs. Ini adonannya. Kita repot-repot ya? Masa sih? Ngapain? Kan biasanya kita kalau bikin donat kan langsung kayak nyetak. Kalau ini katanya dimasukin dulu. Dimasukin dulu. Oh, dimasukin ke dalam sini dulu. Terus ini kayak ditakkan gitu loh. Oke, kita coba masukin ya. Tapi ini kayaknya donatnya udah ini nih. Hentinya dibuka dulu. Hah? Pasangnya dulu. Iya. Sini. Coba ya. Coba. Kan coba dong. Dia gemes. Kan cobain. Kurang ini. Kurang apa? Kurang mantep. Terus diambil? Enggak. Katanya tinggal di dolong-dide dolong. Mungkin adonannya terlalu apa? Iya. Mungkin ini salah adonannya. Gimana? Ini jadi apa ini? Kayaknya enggak deh. Kayaknya donat enggak deh. Masa sih ini buat adonan-donat? Serius? Menurut gue ini bukan donat. Donat, donat. Beneran? Serius? Tuh, guys. Dan mungkin ini adonannya yang harus. Tuh, langsung. Langsung loh. Sorry ya, bentar. Tuh. Oh iya, adonannya cair banget. Oh iya, adonannya itu cair. Iya, cair harus cair. Gampang lah gitu di situ, di tutorialnya. Masih cair. Teori-nya begitu. Ekspektasinya gitu. Tinggal nanti kita benerin di adonannya. Iya. Ini sih kayaknya 12 ribu ya. Iya, sekitar segitulah 15 ribu gitu. Oh, oh. Berapa? 10 ribu ya. Ya bener kan? Mirip-mirip beda 2 ribu. Belum mau ongkir. Oke, next. Apa ini? Hah? Cepulit. Ini ada tutupnya, tapi bawahnya bolong. Oh, ini bisa dibuka. Oh. Buat buka, galon. Iya gak? Salah. Hah, salah. Ini buat mampetin sesuatu. Iya. Soalnya ada tutupnya. Mampetin sesuatu. Air. Apakah itu? Urusan dia. Apakah itu? Oh, ciki. Ciki-cikian. Supaya ngambilnya, tinggal gitu ya. Di buangnya ya. Bener? Bener. Yang di kantong gitu. Nah, tetap di kantongannya gitu. Oh, bulet tapi ya. Tuh, biasanya gue cuma dipuntul-puntul pakai karet gelang kan. Oke, nah ini kan gini. Nah, terus kita kayak giniin ya. Gini, gini ya. Otomanya ini masuk ke sini nih. Ini bangsanya chips-chipsnya Kai yang udah kayak jangan terlalu dihabisin terus-terusan. Efektif nih. Buat yang sifatnya golongannya pakai kantong ya. Untuk kayak, uh-uh. Ciki-cikian. Nah, ini kan kamu suka kan rapi nih. Tuh. Tapi bagus sih sebenarnya sih. Eh, bagi dong kripiknya gitu kan. Sudah, tutup lagi. Higien. Gak ribet-ribet cari karet lagi. Gak ribet-ribet cari karet. Harganya 6 ribuan, 7 ribuan. Iya, ini sih 4 ribu sih. Hah? Berapa? 15 ribu. Wow, cloud twist. Tapi emang berguna. Menurut gue ini kepake. Ini double nih. Jadi emang bener-bener. Hey, lo jangan sampai masuk angin ya. Zaman sekarang. Kalau nggak nanti lo kerokan. Gitu kan ya. Kebanyakan men tiktok ya gue. Next. Oke, ini barang ketiga. Apa ya ini? Bendanya aneh nih. Kok kayak kamera sih? Ini something dikalungin. Terus ada celahnya ini bisa ditar di pinggang juga nih mungkin. Ini kenapa ditutup? Brand ya? Bukan buat di sling. Gak apa. Eh, jangan buka! Ini ada tulisannya sih, kamera. Iya, ini kamera dong. Bener ya berarti? Kamera. Kamera apa ini? Ini ada USB-nya. Di bawah USB-C. Ini lensanya, ini dipencet. Oh. Oh. Kok bunyi sih? Ini ada anginnya. Oh. Ini kipas angin. Kok bisa buat kipas angin juga? Oh iya. Oh iya kalau kita lari-lari capek. Ini buat kipas angin. Maksudnya gini. Jadi kedoknya kamera. Nah ada ya di review bareng-bareng. Ini kipas angin juga yang otomatri tau lagi. Headset. Headset. Oh iya bener itu headset. Kalau lagi nonton konser. Gerah. Bener ya? Bener ya? Bener ya? Bener ya? Bener ya? Akhirnya ada yang terkembang. Oh ini apa? Kenapa ini ditutup? Enggak. Soalnya kalau ngeliat dari depan langsung ketahuan. Oh iya. Oh ada namanya. Portable hanging neck fan. Oke. Tapi bagus sih ini barang. Maksudnya kedok kamuflase. Seakan-akan gantungin kamera. Lebih bagus lagi kalau bisa berfungsi kameranya. Oh ini dipakai buat shooting siang. Kalau kayak kita kayak shooting panas segala macam. Iya anginnya langsung ke muka. Buat air tong-air tong nih. Artis-artisnya ngomong artis ya yang ya. Ini cocok nih pake kayak gini. Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih ini? At least 125 ribu. Kayaknya 65 ribu deh. Hah? Tadi yang lucu kan? Dan kualitasnya bagus. Ini barangnya bagus nih. Tuh liat materialnya. Ini diisi baterai ya? Di charge. Di charge. Di charge. Ini oke sih menurut gue. Berapa harganya? Harganya 75 ribu. 79 ribu. Iya bener kayak aku bilang 65 ribu. Ini bisa di adjust juga nih. Kita kayak lagi review ya. Ini bisa di adjust juga nih. Ini bisa segini. Oke sih secara bentuk juga lucu. Terus secara fungsi juga enak tuh. Adam jadi gak kayak orang jaman dulu. Bawa-bawa kipas gitu ya. Kalau ini tinggal gini aja nih. Enak sih ini berguna sih. Oke ini fungsional guys. Ya gak sih? Bagus. Oke. Tadi hari bapak 75. 79. Dan bentuknya stylish. Oke oke oke. Ini kayak botol susu bayi ya? Ini kayak gini. Oh dalemnya. Oh kok ada ginian ya? Apa ini? Apa ini? Bisa begini tuh. Ini tuh kayak kan. Karakter kartun ya yang. Ini kasing ini. Oh ini alat shaker. Pasti. Nge-shake. Apa sesuatu yang bisa di. Ini. Pelan-pelan ya. Iya emang mesti begitu. Tapi kok udah selesai? Nah gitu. Nah. Nah gitu loh. Oh cepet juga gerakannya. Coba-coba buat apa? Buat shaking. Coba ya. Ini bisa dibuka gak ini? Loh. Ada apa ini? Ini kayak buat telur. Hidup itu udah banyak pikiran. Kita masih harus kayak mikir ini apa ya. Ini either canggih banget ini barang. Atau gak berguna banget. Cuman dua nih optionnya. Gak tapi ini kayak. Ini kita nyari-nyari banget sih. Oh gue tau. Alat pengupas telur. Enggak dong. Pengupas. Macar. Macar ya. Macar ya. Ya iya. Telur yang udah mateng. Di crack sekali. Dia tinggal kulitnya tinggal di crack-crack-crack-crack-crack. Hancur gitu. Banyakannya. Soalnya ini kayak telur. Ini soalnya kayak telur. Bener-bener. Aku benerin deh. Buat telurnya bener. Buat yang panah lumpas. Mengeretak ini kulitnya. Apa? Kira-kira buat telur. Buat ngapain tuh telur dimasukin? Telur mateng, telur mentah. Bisa dua-duanya kayaknya. Hah? Ya buat telurnya muter. Kira-kira kalau telur dimasukin ke situ yang mentah. Oh mentah. Iya. Dikocok. Hancur. Iya pengocok telur. Iya semacam itu cobanya. Ya kocok gini aja bisa. Iya. Coba-coba. Tapi katanya kalau misalnya dimasukin ke situ yang mentah. Jadi mateng. Pas kita buruk itu jadi nyampur. Kan biasanya kalau itu. Putih sama kudinya. Oh dalemnya nyampur. Menjadikan ini biasanya misah nih. Dia jadi kayak di dalamnya udah kekocok. Cuma kan gak perlu digituin. Kita gini-gini juga bisa kan? Kurang macam. Gue belum pernah makan telur kecampur gitu. Sekali-sekali boleh dicoba sih. Mungkin tadi kita udah coba. Jadi kita belum buka hasilnya. Jadi kita belum buka hasilnya. Coba kita lihat ya hasilnya ya. Ini mentah ya. Ini mentah ya. Hati-hati. Hati-hati. Biar semua makeup gue deh. Jadi pas dibuka gak ada kuning, gak ada putih gitu ya. Orange. Nah loh. Jangan tolong. Dua. Tiga. Udah berapa tuh hitungannya ya? Apa nih? Sembilan. Tuluh. Serius banget deh. Terus tadi kita rebus lah tuh. Direbus. Jadi tadi kita belum buka hasilnya. Coba kita buka. Apakah segabu? Ih lucu juga ya. Apa fungsi tapi orang menyaturin. Iya tapi fungsinya apa? Supaya keren aja gitu kayak telur cacat. Oh emang. Kita buka ya. Oke. Oh iya jadi orange. Jadi warnanya gegabung. Coba deh. Coba deh. Oh lucu juga. Tapi untuk apa gitu? Supaya orang makannya. Gue gak ngerti kayak buat apa. Ya emang estetik aja kali ya. Kayak warnanya jadi kayak nyaku gitu. Oh. Jadi kayak nyaku gitu loh. Oh iya sih lucu juga maksudnya iya lucu sih cuman sesuatu yang beda sih. Gue belum pernah dan gue gak pernah tau ada telur orang makannya kayak gini. Kita gak pernah se kepikiran itu digabung gitu. Biasanya udah langsung pagi-pagi langsung kamu rebus aja beres. Iya gak sih ya? Nah coba buka yang versi itu deh yang mentah. Katanya kalau itu bisa jadi langsungnya tuh jadi gak perlu dikocok lagi. Oh oke. Begitu ya? Coba, coba keprok yang keprok yang. Sepuluh kali ya tadi cukup? Iya kan kadang kalau misalnya kita adonan suruh dikocok lagi ya. Jadi itu udah gak perlu ya. Udah kekocok. Cuma mendingan langsung aja taruh semuanya kocok langsung. Lihat-lihat-lihat. Iya betul. Ini berarti ternyata kalau ngegabung gini kagak perlu repot-repot ngocok lagi guys. Udah rapih tuh. Langsung kegabung rapih. 20 telur. Iya betul. 200 kali begini yang. Kalau untuk satu doang oke lah sekalian lucu-lucuan. Tapi selebihnya kayaknya not really that apa ya. Iya maksudnya mungkin di sebagian orang perlu kayak ini yang dipakai. Jadi kayak lebih simple buat yang kayak cuma satu-satu telur gitu. Harganya berapa? Oh harganya ini lumayan pasti 50 ribuan. 15 ribu ini. 30, 35 deh. Yes. Berapa? Wow 32. Sebenarnya semakin ini ya. Memahami pasang. Semakin. Paham. Oh ini emang sebenarnya timun bisa. Apel bisa. Katanya cuma buat satu jenis. Iya cuma sebenarnya bisa apa aja ya. Enggak apel gak bisa. Bisa tapi aneh. Buat wortel. Kok wortel bentuknya aja begini yang? Iya dari atas di kebawah. Bawang. Enggak banget kegedean yang timun sih. Ingatnya cuma timun. Tentang. Oh wortel. Ini kok. French fries. French fries. Oh French fries. Wah lucu juga ya. Jadi gak perlu repot-repot gini terus bentuknya beda-beda. Kita coba. Lebih enak gak? Kadang-kadang kayak gini-gini mendingan motong. Harus dirembus dulu gak sih? Enggak. Oh enggak harus dirembus dulu. Keras dong. Begini-gini. Biar panjang. Oh bukannya gini. Ya itu bisa juga. Tapi ini gak muat sih. Coba ya. Iya keneng bantet. Harusnya tidurin gak sih? Oh patah yang. Kayaknya harus direbus dulu deh. Biar lembek. Efektifnya enggak ya. Tapi kan buat French fries. Kalo tidurin dia gak ini. Enggak, gak muat. Tapi ukurannya kurang cukup buat kentang. Kentang kan gede-gede. Kecuali baby potato. Ini keras banget sih, Farah. Ini kayak kentangnya di dalamnya ada biji saladnya. Tengah lah. Kayak nyangkut nih disini. Nyangkut di bijinya. Tentang penasaran. Enggak bisa. Sebenernya ini udah hampir berhasil sih guys. Apa kita kurang tekan? Enggak juga ya. Kentangnya harus direbus. Iya, kentangnya harus direbus dulu. Tapi esensinya apa-apa? Kalau kentang direbus gak jadi French fries-nya gak mantep. Iya kan mau bikin French fries. Jadi apa nih solusinya? Atau kentangnya udah tua. Atau di ini dulu. Dipotong-potong dulu mungkin. Oke, next. Ini berapa? 5 ribu. 8 ribu lah. Berapa? 5 ribu. Ini apa ini? Ih, imut parah. Kayak hair dryer kamu. Kayak hair dryer. Wow. Wah ini serem sih. Jangan sampai kepegang kaya. Wah ini tajem banget. Ih serem banget. Kalian-kalian yang-yang-yang. Ini tajem banget sih. Kalau tangan masuk ke sini. Iya, amit-amitnya. Ini mengupas sesuatu. Gak-gak, tinggal motongnya. Iya, bener-bener. Jadi bisa biasa tuh wortel. Atau segala macem. Coba. Oh, daun bawang. Daun bawang. Ya, coba. Ini hati-hati jauhkan dari jangkauan anak-anak ya, guys. Ini serem gila sih ini. Takutnya anak-anak ngira ini hair dryer. Terus itu. Jadi kayak harus hati-hati banget. Ini serem gila nih barang. Karena orangnya kayak jadi cenderung kepoksi tuh kan, aneh. Chopper. Tapi dari bentuknya bagus ya. Yang inovatif ya. Nah, ini dia. Wow, ini bagus banget dan fungsional ya. Bagus. Gak perlu diginiin dan tangan jadi gak bau. Aduh. Aduh. AAAAA, AAAAAA! AAAAAAAAAAA! EAAAA! EAAAAA! Ada keperan apa perolasi? Iyih kamu gak lucu loh, kayak gitu, parah banget siiiiiiiiiii. Geget banget nih... NOMA BAGET! Eh, ini kepake banget loh, sumpah, ini fungsionalnya parah. ini ini fungsional banget jadi gini ini kayak tv-media yang ya bagus tapi ini kan ada alatnya yang kayak membuat yang emang kayak tapi ini bagus kenapa bentuknya kayak gitu dan simple nice oke eh 140 120 bagus ini bagus barang oke jadi kita tadi udah ada ini kamera fan penyumbat chopper franchise cutter apa eh shaker sama donat enggak tahu pencetak donat dan kayaknya paling aku suka yang ini ya paling bagus ini jelas dan paling mantap dapat fungsinya paling kelihatan mendingan pake whisker aku sih kayaknya aku bakal pakai tiga ini ya cuma paling suka ini ya ini paling bagus kedua ini nggak terlalu pakai buat aku syuting biar nggak berantakan apalagi kan kadang kalau syuting rambutnya diurai jadi berantakan tuh makeupnya jadi ini kepake buat aku sama donat juga kita salah adonannya mungkin ya baliknya lagi kita harus baca sih lebih jelas mungkin tutorialnya ya pokoknya gitu lah guys itu tadi review kita semoga aja berguna buat kalian dan semoga saja menghibur jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Titi dan Tian kira-kira next kita tuh ngapain lagi ya guys tolong dong leave comment kasih tahu ke kita semua dan jangan lupa untuk share juga ke teman-teman untuk video ini sampai ketemu lagi di YouTube channel Titi dan Tian bye 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 bye